KAMU TAHU SUKU AWYU Kamu tahu suku awyu? Mereka masyarakat adat yang ada di Papua yang sedang mempertahankan ruang hidup dari ancaman korporasi saling. Sobat lingkungan, belakangan ini mungkin kamu sering melihat cerita tentang suku awyu di unggahan-unggahan media sosial Greenpeace Indonesia. Cerita-cerita itu bergulir sejak pejuang lingkungan hidup dari suku awyu mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Maret 2023. Kamu mungkin sudah sering mendengar tentang gugatan lingkungan hidup. Tapi apa itu gugatan perubahan iklim? Mari berkenalan dengan litigasi perubahan iklim atau juga disebut dengan litigasi iklim. Secara sederhana, litigasi iklim bisa diartikan sebagai langkah-langkah intervensi legal atau sah secara hukum untuk mengatasi krisis iklim. Jacqueline Peel dan Harry M. Ovoski dalam buku mereka Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy yang diterbitkan oleh Cambridge University Press menjelaskan konsep litigasi perubahan iklim seperti dalam lingkaran konsentris ini. Dari konfigurasi itu, apa yang dimaksud litigasi perubahan iklim tidak melulu menempatkan perubahan iklim sebagai pusat atau dasar gugatan. Perubahan iklim bisa menjadi isu sentral, periferal, atau salah satu motivasi dalam gugatan. Dampak krisis iklim saat ini sudah sangat nyata. Cuaca ekstrim, banjir, dan kekeringan terjadi di banyak tempat di dunia. Masyarakat dari kelompok rentan paling banyak menjadi korban. Sebaliknya, mereka yang paling berkontribusi terhadap banyaknya emisi karbon dan krisis iklim justru paling sedikit merasakan efeknya. Hmm, nggak adil bukan? Itulah mengapa kita membutuhkan keadilan iklim. Litigasi iklim bisa menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan keadilan iklim. Litigasi perubahan iklim pertama kali muncul pada 1986, dan kasusnya makin banyak seiring waktu. Laporan terbaru yang dirilis dari UN Environmental Program bersama Sabin Center for Climate Change Law mencatat hingga akhir 2022 terdapat 2.180 gugatan hukum terkait krisis iklim di seluruh dunia. Hampir 200 di antaranya diajukan dalam waktu 12 bulan terakhir. Menurut UNEP, litigasi iklim menjadi salah satu solusi penting dalam perjuangan kita melawan krisis iklim. Dalam litigasi iklim yang kerap menjadi tergugat adalah pemerintah dan perusahaan. Mereka adalah dua pihak yang paling berkontribusi memperparah krisis iklim dan yang sebenarnya paling punya sumber daya untuk memperbaiki keadaan. Lewat litigasi iklim kita bisa mempertanyakan komitmen atau meminta pertanggung jawaban pemerintah dan perusahaan agar tidak membuat kebijakan atau melakukan aktivitas yang memperparah krisis iklim. Salah satu contoh, litigasi perubahan iklim di Indonesia yakni gugatan walhi yang mendesak dihentikannya rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati 2 x 660 MW di Cirebon, Jawa Barat. Tergugatnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka 1 Pintu Provinsi Jawa Barat. Sedangkan objek gugatannya adalah izin lingkungan PLTU Tanjung Jati. Hakim PT UN Bandung pun memenangkan gugatan ini. Majelis Hakim sepakat dengan argumen penggugat bahwa izin lingkungan PLTU Tanjung Jati bertentangan dengan asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan Indonesia. Karena justru berpotensi memperburuk perubahan iklim. Dalam pembuktian di persidangan saat itu diperoleh fakta bahwa operasi PLTU Tanjung Jati berpotensi membuang emisi 513 juta metrik ton karbon dioksida untuk masa operasi 30 tahun. Ini sangat masif dan akan menimbulkan dampak perubahan iklim yang signifikan. Contoh lainnya adalah gugatan iklim warga Pulau Pari, Jakarta terhadap perusahaan semen Holsim di pengadilan Swiss pada Februari 2023. Gugatan dilayangkan ke PT Holsim yang dinilai bertanggung jawab menyumbang emisi gas efek rumah kaca global. Dalam gugatan itu warga Pulau Pari menyatakan bahwa kegiatan usaha PT Holsim berkontribusi terhadap krisis iklim yang dampaknya langsung mereka rasakan sebagai masyarakat yang menghuni pulau kecil. Gugatan perubahan iklim yang diajukan oleh perwakilan masyarakat AUYU adalah gugatan perubahan iklim pertama di Indonesia yang diajukan masyarakat adat. Langkah ini merupakan upaya masyarakat adat AUYU mempertahankan hutan Papua. Hutan hujan terluas dan terbesar yang terakhir di Indonesia. Kamu bisa menunjukkan dukunganmu untuk masyarakat adat AUYU lewat kolom komentar di bawah ini. Mari dukung sampai masyarakat AUYU menang di pengadilan. Kemenangan mereka akan menjadi kemenangan kita semua dalam mempertahankan hutan Papua yang menjadi benteng untuk menghadapi ancaman krisis iklim. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan selamat mencintai ibu bumi. Terima kasih telah menonton!